Salam NKRI Indonesia Maju, bertemu dengan saya Barat 17 Saya ingin memberikan saran atau masukan kepada pemerintah Indonesia Bagaimana untuk masyarakat sejahtera? Sekali lagi, bagaimana untuk masyarakat sejahtera? Yang pertama, pemerintah bekerjasama dengan perusahaan swasta dan BUMN Untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat setempat Implementasinya ialah, perusahaan swasta dan BUMN harus mengutamakan pekerja dari masyarakat setempat 65% dari masyarakat setempat, 35% dari luar daerah Jadi, instansi tersebut memiliki manfaat kepada masyarakat setempat Dan ekonomi masyarakat setempat terbantu oleh adanya instansi tersebut Dengan bagian 65% Dan masyarakat luar daerah, ekonominya juga terbantu Dengan bagian 35% Bayangkan saja Di daerah sendiri, ada perusahaan swasta dan BUMN Tapi masyarakat merantau, cari kerja ke luar daerah lain Itu pun belum tentu dapat Yang kedua, pemerintah beri modal Dan pelatihan kepada anak muda untuk berwirausaha Dengan ketentuan dan pengawasan Implementasinya ialah Lakukan seleksi kepada anak muda Yang memiliki talenta berwirausaha Berikan pelatihan dan motivasi Wirausaha kepada bertalenta Setelah anak muda siap berwirausaha Berikan modal Untuk menjalankan usaha atau bisnisnya Dengan ketentuan yang adil Dan berikan pengawasan Program ini Akan menginvestasikan Terbukanya banyak lapangan pekerjaan Dari wirausaha anak muda Menurut saya Anak muda lebih produktif Dan lebih layak dapat bantuan modal usaha Yang ketiga Kurangi kegiatan import dari luar negeri Pemerintah harus mengontrol Kebutuhan sembako Setiap daerah atau provinsi Berapa setiap harinya Setiap bulannya Dan setiap tahunnya Jadikan daerah atau provinsi Mandiri Yang dapat mencukupi kebutuhan sembako Kepada masyarakat setempat Tanpa harus import Dari luar negeri Kalaupun ada kekurangan Stok sembako Lakukan import antar daerah Atau provinsi di seluruh Indonesia Yang keempat Pengawasan terhadap program pemerintah Ada banyak program pemerintah Untuk bantu masyarakat Tapi banyak juga Oknum atau pelaksana Tidak menjalankan program pemerintah dengan baik Bahkan menurut saya Ada mafia program pemerintah Bantuan bantuan pemerintah Contoh Program KIS KIP Bansos Dan lain-lain Banyak masyarakat yang layak Mendapatkan bantuan ini Justru mereka tidak dapat Seharusnya Pelaksana harus kejar bola Cari masyarakat tidak mampu Lalu berikan hak mereka Karena program bantuan pemerintah Dapat mengurangi penderitaan Kehidupan masyarakat kurang mampu Bukan PHP Atau pembantuan harapan palsu Pemerintah harus membuat pengawasan Untuk kegiatan ini Dan dipastikan Benar-benar bekerja Penutup Bagi sobat NKRI Yang memiliki saran Atau masukan Untuk masyarakat sejahtera Silakan Sampaikan di kolom komentar Agar pemerintah pusat tahu Apa keluhan masyarakat Agar pemerintah pusat tahu Apa yang dibutuhkan masyarakat Dengan kita memberikan saran Atau masukkan Dan meinformasikan Apa yang terjadi di masyarakat Kepada pemerintah Semoga Masyarakat kurang mampu Mendapatkan haknya Dan mafia program bantuan pemerintah Diberantas Terima kasih Juga mohon dukungan channel Barat 17 ini Agar tetap berkarya Memberikan yang terbaik Kepada masyarakat Indonesia Salam NKRI Indonesia Maju Terima kasih